Judo Seni bela diri Jepang modern ini dikembangkan dari beberapa style jiu-jitsu tradisional Jepang dan ditransformasi oleh Jigoro Kano, pendiri judo, sebagai seni bela diri baru yang populer di seluruh dunia. Di samping populer sebagai olahraga kompetisi, seni bela diri ini juga menjadi dasar materi bela diri untuk beberapa kalangan di kepolisian dan militer. Bagaimanakah judo ini bermula? Bagaimanakah perjalanan Jigoro Kano dalam mengembangkan judo? Simak ulasannya dalam video ini hingga selesai di kanal Youtube Anda. Dunia bela diri Jigoro Kano Jigoro Kano lahir di Mikage tahun 1860. Ia adalah anak ketiga dari keluarga Jirosaku Kano. Ayah Jigoro Kano sangat percaya dunia pendidikan dan mengutamakan pendidikan bagi Jigoro Kano semenjak kecil. Dari kecil, Jigoro Kano sangat baik di bidang akademis. Kano kecil belajar kaligrafi Jepang, bahasa Inggris, dan naskah-naskah konfusianisme. Pada tahun 1874, Ayah Jigoro Kano mengirimnya belajar ke sekolah swasta Eropa, di Tokyo, untuk belajar bahasa Inggris dan Jerman. Di sekolah, Kano kecil sering mengalami perundungan karena badannya yang pendek dan kecil, sehingga timbul keinginannya untuk belajar Jiu Jitsu. Namun begitu, di masa itu ketika Jepang sedang gencar mengejar modernisme ala barat, sehingga banyak instruktur Jiu Jitsu meninggalkan profesi mengajar, dan bergabung ke dinas militer, atau jalur karir lainnya. Kano kecil kesulitan mencari tempat untuk belajar Jiu Jitsu. Jigoro Kano baru berkesempatan latihan Jiu Jitsu di usia 17 tahun, saat ia kuliah di Universitas Tokyo. Pada tahun 1877, ia belajar kepada Fukuda Hachinosuke, seorang guru Tenjin Shinyoryu Jiu Jitsu. Tenjin Shinyoryu sendiri adalah kombinasi dari dua aliran Jiu Jitsu, yakni Yoshinryu dan Shinno Shindoryu. Pada tahun 1879, Jigoro Kano bersama gurunya, Fukuda Hachinosuke, melakukan peragaan Jiu Jitsu di hadapan Presiden Amerika Serikat Ulysses S. Grant. Fukuda Hachinosuke meninggal pada tahun 1880, dan setelah gurunya meninggal, Jigoro Kano melanjutkan belajar Tenjin Shinyoryu Jiu Jitsu kepada rekan gurunya, yakni Isomasatomo, yang juga merupakan praktisi Tenjin Shinyoryu Jiu Jitsu. Isomasatomo meninggal pada tahun 1881. Jigoro Kano kemudian berlatih Jiu Jitsu style Kitoriu kepada Likubo Sunetoshi, hingga akhirnya Jigoro Kano memperoleh sertifikat Mengkyo dari Likubo Sunetoshi pada tahun 1883. Judo Kodokan Jigoro Kano mulai mengajar Jiu Jitsu di tahun 1882. Pada awalnya ia mendirikan tempat latihan, atau dojo, di Kuil Buddha Eisoji di Tokyo. Dua tahun kemudian dojo di Kuil Eisoji tersebut dinamai sebagai Dojo Kodokan. Makna Kodokan adalah tempat untuk belajar suatu jalan atau metode. Di awal kodokan dojo berdiri, Likubo Sunetoshi juga turut mengajar Jiu Jitsu di dojo Jigoro Kano tersebut beberapa hari setiap minggu. Praktisi dojo kodokan semakin hari semakin banyak, sehingga lokasi dojo kodokan pindah beberapa kali karena memerlukan tempat yang lebih luas. Dari proses belajar-mengajar, Jigoro Kano memperoleh dan mengasah jurus-jurus Jiu Jitsu dari style Tenjin Shinnyo Ryu dan style Kito Ryu. Dari segi teknis, Jigoro Kano mengkombinasikan jurus-jurus lempar banting dari Kito Ryu Jiu Jitsu dan jurus mengunci dan mencekik dari Tenjin Shinnyo Ryu Jiu Jitsu. Jigoro Kano lalu memberi nama sistem bela dirinya sebagai judo. Jurus-jurus Kito Ryu Jiu Jitsu dilestarikan dalam kelompok jurus Kosikino Kata dalam sistem judo. Demikian juga jurus-jurus Tenjin Shinnyo Ryu dilestarikan dalam kelompok jurus Kimeno Kata dalam sistem judo. Pada tahun 1888, Jigoro Kano memberikan kuliah tentang judo di hadapan masyarakat Asia Jepang di Kedutaan Besar Inggris di Tokyo. Jigoro Kano membagi konsep judo menjadi tiga bagian. Yang pertama yakni rentaiho, yakni judo sebagai olahraga. Yang kedua adalah sobuho, atau judo sebagai seni bela diri. Dan yang ketiga adalah sushinho, yakni judo sebagai kultivasi kebajikan dan kebijaksanaan. Ketiga prinsip ini idealnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari praktisi judo, sehingga judo bisa menjadi cara yang efektif untuk menempa jasmani dan mental praktisinya. Bagi Jigoro Kano, tujuan akhir judo adalah mencari kesempurnaan diri dan berkontribusi untuk masyarakat, bukan hanya untuk menjadi kuat semata. Oleh karena itu, Jigoro Kano menyeleksi teknik atau jurus yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Meski bela diri Jigoro Kano berakar dari Jiu-Jitsu, namun Kano percaya bahwa makna atau tujuan Jiu-Jitsu tidak cukup untuk mendeskripsikan seni bela diri Jigoro Kano. Kata Jutsu berarti cara atau metode, sedangkan kata atau karakter Do berarti jalan, atau bisa secara filosofis jalan hidup. Ini menjadi pembeda antara Jiu-Jitsu dan judo yang digagas Jigoro Kano. Jurus Judo Teknik atau jurus judo dibagi menjadi tiga kelompok, yakni nangewaza atau jurus lempar banting, katamewaza atau jurus mengunci, dan atemiwaza atau jurus pukulan. Jurus-jurus atemiwaza ini tidak dipakai dalam pertandingan atau kompetisi bebas, namun hanya dipraktikan dalam latihan kata atau bentuk jurus. Sedangkan dalam kompetisi bebas, jurus-jurus judo yang boleh dipakai adalah jurus dari kelompok nangewaza dan katamewaza. Sistem belajar mengajar judo kodokan mengenal banyak jenis kata atau bentuk jurus, yakni randori no kata, kime no kata, kodokan gosinjutsu, ju no kata, go no kata, itsutsu no kata, kosiki no kata, dan lain-lain. Jenis-jenis kata tersebut mempunyai tujuan latihannya masing-masing. Misalnya, bentuk kata kodokan gosinjutsu adalah serangkaian bentuk jurus untuk pembelaan diri terhadap senjata tradisional dan modern seperti pistol, tongkat, pisau, ataupun serangan pukulan. Kodokan gosinjutsu dikembangkan sebagai cara untuk memperluas teknik judo yang ada menjadi sistem pertahanan diri yang lebih luas. Kompetisi Judo Judo masa kini telah mendunia dan lekat dengan pertandingan atau kompetisi. Kompetisi merupakan aspek vital judo. Ini bermula ketika Jigoro Kano pada tahun 1899 menjadi ketua komite di Dai Nippong Butokukai, atau Perkumpulan Masyarakat Bela Diri Jepang, yang bertugas merumuskan peraturan pertandingan jiu jitsu secara resmi untuk pertama kalinya. Pertandingan itu durasinya 15 menit dan hanya boleh memakai nange waza dan katame waza. Atemi waza tidak boleh dipakai. Kuncian jari tangan atau kaki, atau pergelangan kaki juga tidak diperbolehkan. Kemenangan ditentukan apabila judoka memperoleh dua ipong, atau dua poin. Ipong didapatkan dengan lemparan, kuncian untuk beberapa waktu tertentu, atau submission. Peraturan ini lalu diadopsi oleh judo kodokan pada tahun 1900, dan mengalami perubahan beberapa kali di tahun 1916 dan 1925. Pada awalnya, kompetisi judo ini dimaksudkan sebagai salah satu metode berlatih judo semata di judo kodokan, yang disebut sebagai randori, bukan semata-mata menjadi tujuan utama berlatih judo. Pada tahun 1932, Jigoro Kano berkesempatan memperagakan judo di Olimpiade musim panas tahun 1932 di Los Angeles. Setelah itu beberapa pihak meminta Kano supaya judo bisa masuk rana sport, terutama ke Olimpiade. Awalnya Jigoro Kano bimbang, karena Kano tidak mau judo hanya menjadi sport semata-mata, karena bagi Kano bukan itu tujuan utama judo yang digagasnya. Namun akhirnya Kano setuju, dan judo resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade tahun 1964 di Tokyo, Jepang. Sejak saat itu judo tersebar luas dan terkenal ke seluruh dunia, tidak hanya sebagai seni bela diri, namun juga sebagai sport dan kompetisi. Demikianlah ulasan singkat tentang judo, yang berakar pada seni Jiu Jitsu kuno Jepang, dan berkembang sebagai salah satu jenis bela diri modern, sport, dan kompetisi. Tulis komentar Anda di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di episode selanjutnya di kanal Youtube Anda. Dunia Beladiri